Pada soal ini kita diminta untuk menentukan nilai dari H bundaran F2. Nah, untuk suatu fungsi komposisi G dinyatakan dengan F bundaran GX sama dengan F GX. Yang artinya kita masukkan GX-nya ke dalam fungsi FX-nya. Nah, di sini pada soal kita diminta untuk menentukan nilai dari H bundaran F2. Nah, berdasarkan rumus yang telah kita tulis, maka ini sama dengan HF2. Yang artinya kita masukkan nilai F2 ke dalam HX-nya. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu F2-nya. Perhatikan grafik Y sama dengan FX. Untuk X-nya sama dengan 2, artinya X-nya di sini, maka kita dapat nilainya adalah min 1. Ya, di sini min 1. Jadi bisa kita tulis F2 itu sama dengan min 1. Nah, selanjutnya HF2 ini sama dengan H min 1. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai dari H min 1. Perhatikan Y sama dengan HX. Untuk X-nya sama dengan min 1, maka kita dapat nilainya adalah yang ini. Nah, titiknya itu 1, 2, 3. Jadi nilai H min 1 ini sama dengan 3. Jadi, untuk H bundaran F2 itu sama dengan HF2, sama dengan H min 1, sama dengan 3. Selesai. Oke, jadi saya kira cukup untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.